Lalu berdiri lagi penguasa atau raja yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan raja, keturunan raja zaman dahulu yang ibunya adalah seorang putri dari Pulau Dewata. Karena jelas keturunan raja, penguasa baru ini susah dianyai. Kita telah mengatakan kemampuan kita pada tahun 1945. Kita telah mengatakan sebagai preamble ke konstitusi kita, Pancasila. Yang dimaksud raja baru di sini adalah Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau memang orang biasa tetapi sebenarnya adalah keturunan raja. Ibunya Ida Yunyoman Rai asalnya dari Pulau Dewata Bali, keturunan raja yang memerintah di Singaraja. Sedangkan ayahnya adalah Raden Sukumisastro di Ningrat, adalah keturunan Sultan Kediri. Jadi Soekarno memang benar-benar keturunan raja yang bakal memimpin rakyat untuk melawan penjajah dan dia akan sulit untuk dikalahkan. Semenjak itu berganti lagi zaman, ganti zaman ganti peran, kapan, tidak lama. Setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh lewatnya bintang yang terang benderang di bekas negara kita. Berdiri lagi sebuah negara, negara di dalam negara, dan pemimpinnya bukan keturunan pajajaran. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi di siang hari pada bulan Ramadan, bulan sucinya umat Islam. Proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat jam 10 pagi. Bintang terang benderang di sini adalah simbolisasi mengacuk pada simbol bulan dan bintang yang merupakan dua simbol keislaman. Di dalam bait ini, yang dimaksud kerajaan di dalam kerajaan yaitu Darul Islam, DITII, pimpinan SM Kartosuwiryo, yang memiliki maksud untuk membangun negara Islam Indonesia di wilayah Jawa Barat. Dan Kartosuwiryo bukan keturunan pajajaran. Lalu akan ada lagi raja, tapi raja buta, yang membuat pintu tapi tidak boleh ditutup, membuat kolam pancuran air di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin. Dasar raja tidak melihat, buaya dan serigala, kucing garong dan monyet menggerogoti rakyat yang sedang susah. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang ditangkap adalah orang yang mengingatkan. Bukan hewannya, tapi orang yang memberikan peringatan tersebut. Siapa ini raja baru? Tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Soeharto. Dia hakikatnya telah mendirikan kerajaan sendiri yaitu kerajaan orde baru yang sewenang-wenang atau otoriter dan memerintah sesukanya. Yang membuka pintu masuk jalannya kapitalisme di Indonesia, mengeruk kekayaan alam Indonesia dan hanya menguntungkan segelintir orang. Dan beliau juga memiliki julukan sebagai bapak pembangunan. Rakyat dan tokoh yang mencoba mengingatkan malah dituduh melawan negara. Orang tersebut kemudian ditangkap, lalu dimasukkan ke penjara. Memelihara elang di pohon beringin. Elang di sini maksudnya adalah simbol dari Pancasila. Beringin adalah partai yang lambangnya beringin. Jadi raja ini menjadi kuat sebab memiliki tameng Pancasila dan didukung oleh partai pohon beringin. Semakin ke depan, semakin ke depan, banyak raksasa yang buta tidak melihat. Menyuruh kembali untuk menyembah berhala. Jalannya negara tidak beraturan. Hukum dan aturan kacau dan berbelit-belit karena yang mengendalikannya bukan petani. Jadi wajar saja, bila bunga teratai tidak berisi sebagian, kembang kapas tidak berbuah, padi banyak yang masuk penanak nasi. Sebab yang berkebunya tukang bohong, yang bertaninya hanya tukang janji-janji belaka, yang pintar terlalu banyak tapi pintar kebelingar. Para raksasa yang dipimpin raja baru ini semakin merusak. KKN menjadi budaya baru. Kewasaan dan harta dunia telah menjadi berhala baru yang terus dikumpulkan, dicari kemudian disembah. Negara hasil perjuangan jadi hancur tidak menentu. Sebab negara ini dipegang oleh orang bukan ahlinya. Ulama juga banyak yang salah langkah. Tentara berbalik menjadi musuh rakyat sebab ikut di dunia politik. Raja ini juga banyak salah menempatkan orang dalam jabatan. Di zaman raja ini, para pemimpinnya kebanyakan hanya bisa berbohong dan mengobrol janji. Banyak juga orang pintar, tapi pintarnya kebelingar. Bisanya hanya menipu dan membodohi rakyat yang memang sudah bodoh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!